Intro Perminta saat ini saya sedang berada di Badan Narkotika Provinsi Jambi dimana sekarang sedang ada kegiatan apel rutin yaitu teruntuk laksanakan razia pada malam ini Berikut liputannya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali menggelar razia narkotika dan cek urin dalam upaya bersih narkoba Razia tersebut digelar di unit 3 depan pos patroli di Jalan Raya Perbatasan Jambi, Palembang Operasi razia narkotika tersebut merupakan hasil kerjasama antara BNNP Jambi, Polda Jambi, TNI, dan BNN Kabupaten Dalam operasi kali ini petugas gabungan berhasil mengamankan 3 orang dimana 1 orang tersangka berinisial NZ asal Aceh kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat 1 kg dari medan yang rencananya akan dibawa ke Palembang Sedangkan 2 tersangka lainnya yang merupakan supir dan kernet bus pariwisata dinyatakan positif berdasarkan dari hasil pemeriksaan urin karena menggunakan narkoba Menurut keterangan Agus Setiawan selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jambi hasil operasi ini harus ditindaklanjuti secara hukum dan undang-undang yang berlaku Alhamdulillah pada pelaksanaan kegiatan hari ini atau malam hari ini kita melaksanakan razia di jalan lintas kita bisa mengamankan 1 orang pembawa ya pembawa paket yang tujuan akhirnya Palembang dan kebetulan dari PO bus tersebut juga nanti X lah PO X itu sebagai penumbang biasa membawa tiket dan itu modus seperti ini memang sudah lama kami identifikasikan bahwa memang mereka modusnya seperti itu Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini Saya Renita Amalia Putri dan Juru Kamera Rafiq Salam Triperta Terima kasih